Cara pemanggilan fungsi Cara pemanggilan fungsi cukup sederhana Namun ini ditentukan berdasarkan tipe return type nya Kalau void Cara pemanggilannya kita langsung aja Show text Dengan memanggil nama fungsinya Run Dengan memanggil Fungsi show text Maka Blok kode yang ada di dalam fungsi ini Akan di eksekusi yaitu Nge print hello Disini gak Harus satu baris Tapi kita bisa bebas Bisa dua bisa berapapun tergantung Kebutuhan kita mau ngapain aja Di dalam fungsi ini Terus gimana yang Kalau misalnya fungsinya itu ada return type nya Misalnya integer Disini sum Atau Sum number Disini untuk Nge return Dua Ditambah dua Atau disini ada Mi and t Number one Sama dengan Part Yante number Itu sama dengan 6 Kemudian kita Item disini Antara Number Satu Tambah Number Dua Cara pemanggilannya itu Tidak seperti Show text yang langsung Tapi Kita harus Panggilnya itu Di dalam sebuah Variable lagi Dimana Variable nya ini Harus sesuai dengan Return type Fungsinya itu Integer Integer Result Sama dengan Sum Number Sekarang Sum number ini Akan di eksekusi Misalnya 46 Return 41 Nomor 2 Sum Number Nah Kemudian Return yang di return ini Dia dikembalikannya kemana Dikembalikannya itu Kesini Ke pemanggilan fungsi Di pemanggilan fungsi Dimasukin ke Variable result Jadi sekarang Result bernilai 4 tambah 6 10 Untuk ngeceknya Berarti kita harus print Result Run 10 Ini itu Cara pemanggilan kedua Untuk yang Ada return type nya Kita bisa langsung panggil Di dalam print Jadi ini itu Langsung aja Di dalam print Tanpa dibungkus Ke dalam variable dulu Run Hasilnya sama Kita coba bedain Ini jadi satu Nah Halo 5 Gak gitu Gak gitu 10 11 12 15